Menteri BUMN Erick Thohir mendorong PSSI harus dibongkar total demi menciptakan ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih baik. Hal ini disampaikan Erick menanggapi usulan dari sejumlah pihak yang mendorongnya maju dalam bursa calon ketua umum PSSI. Dalam keterangannya, Erick tidak menolak maupun secara terang-terangan menyatakan bersedia maju dalam pencalonan. Dirinya akan mempertimbangkan usulan itu apabila mendapat banyak dukungan dari para voters atau anggota PSSI. Adapun usulan terkait kondisi PSSI, Erick menekankan merapatkan barisan guna menciptakan liga yang lebih baik dan timnas yang berprestasi. Termasuk membenahi kultur, manajemen, sponsorship, hingga media. Ini perlu botong royong. Yang kita hanya mau, terus nggak didukung buat apa? Sama aja mimpi di siang borong. Jadi kalau didukung aja ya Pak Erick? Kalau didukung kita pikirkan, kita lihat. Tapi ini harus kebersamaan. Jangan nanti saling menyalakan supporter, klub, PSSI. Ini mesti jadi satu kesatuan. Ini transformasi total. Saya pernah menyesuaikan, bongkar total. Bongkar total, bukan berarti menyalakan siang baru. Oh ini laksalah. Erick Thohir juga menyinggung terkait banyaknya pemain naturalisasi di dalam klub sepak bola Indonesia. Padahal seharusnya klub bisa mulai mengasah kemampuan para pemain muda. Mantan Presiden Inter Milan itu mencontohkan timnas Jepang dan Korea Selatan sebagai raksasa sepak bola Asia yang mampu menembus dominasi Eropa dan Amerika Selatan. Bahkan juga negara tersebut mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Menurutnya Jepang dan Korea Selatan selama ini terus melakukan pembinaan bahkan hingga puluhan tahun. Termasuk dengan memberikan para pemain muda kesempatan bermain lebih banyak bersama klub. Terima kasih telah menonton!